Semangat pagi anak-anak hebat, kembali lagi belajar bersama Bu Ayu. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 1, muatan SBDP tentang gambar ilustrasi. Setiap kali membaca buku, majalah, dan sebagainya, seringkali kita menemukan gambar atau foto pelengkap cerita. Nah, gambar atau foto tersebut dikenal sebagai gambar ilustrasi. Taukah kalian apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi? Apa saja ragam dan coraknya? Mari kita belajar bersama. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang bertujuan untuk memperjelas maksud dari sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Tujuan gambar ilustrasi memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Apa saja obyek gambar ilustrasi? Obyeknya yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda di sekitar kita. Nah, perlu kalian ingat obyek gambar harus sesuai isi bacaan. Ragam gambar ilustrasi yang sering kita jumpai di sekitar kita diantaranya cover atau sampul buku, komik, karikatur, pamflet, kartun, dan cerita bergambar. Bagaimana langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Yang pertama, gagasan atau ide. Nah, gagasan bisa ditemukan pada bacaan. Setelah mendapatkan ide, segera tentukan tokoh, suasana, latar, dan jenis adegan apa yang akan digambar. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah sebuah rancangan atau desain gambar yang sesuai dengan gagasan tadi. Saat membuat sketsa, kalian harus lebih teliti. Perhatikan tata letak dan ukuran obyek gambar ilustrasi. Tiga, pewarnaan. Jika sketsa ilustrasi sudah selesai, kalian bisa mewarnainya. Ada dua cara dalam proses pewarnaan gambar ilustrasi, yaitu mewarnai sesuai aslinya atau mewarnai sesuai dengan imajinasi sendiri. Ada pun media gambar yang bisa kalian gunakan untuk menggambar adalah Satu media alas gambar, dua media pewarna. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kalian dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, bahkan kaca. Sedangkan untuk media pewarna, kalian dapat menggunakan pensil warna atau cat air. Berikutnya, corak gambar ilustrasi. Yang pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya, seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, Karya Raden Saleh. Kedua, karikatur. Karikatur menyajikan obyek dengan karakter yang lucu dan aneh. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari obyek aslinya. Nah, biasanya gambar karikatur ini mengandung kritikan dan sindiran. Yang ketiga, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang maupun tokoh manusia. Yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk obyek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Selamat belajar! Terima kasih telah menonton!